hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di dapur karmintel di video kali ini dapur karmintel akan membuat jadah atau uli yang rasanya sangat enak cocok untuk teman ngopi maupun teh cara membuatnya juga sangat gampang, mau tau gimana cara membuatnya apa aja bahannya tonton terus videonya sampai habis ya terima kasih langsung saja ke cara membuatnya disini saya sudah rendam 3 liter ketan putih ini saya rendam selama kurang lebih 3 jam ya kemudian ketan ini akan saya kukus dulu cara mengukusnya saya menggunakan alat seperti ini, kalian bisa mengukusnya menggunakan panci biasa, nah setelah ketannya ini dikukus kurang lebih sekitar 30 menit, ini udah kekel seperti ini ini belum matang ya tapi udah kekel atau udah menggumbal kemudian dalam wadah saya masukkan 2 butir kelapa yang sudah diparut kemudian tambahkan kurang lebih sekitar 1 sendok makan garam lalu kita campurkan sampai tercampur merata untuk garamnya untuk garamnya jika kurang asin bisa ditambahkan lagi ya setelah ketannya dikukus selama kurang lebih sekitar 30 menit ini sudah kekel atau sudah menggumpal seperti ini lalu angkat kemudian akan saya masukkan ke dalam kemudian akan saya masukkan ke dalam wadah yang berisi parutan kelapa tadi kemudian kita campurkan sampai merata jadi untuk ketan dan kelapanya parut ini harus benar-benar tercampur merata saya gunakan centong kayu supaya mempermudah mengaduknya nah sebenarnya sangat mudah dan gampang banget cara membuat jatah atau uli ini juga sangat cocok untuk ide jualan kalian di rumah uli ini bisa dibakar atau digoreng atau bisa dimakan begitu saja ya apalagi di musim cuaca hujan seperti ini ini enaknya ulinya buat teman ngopi maupun teman ngeteh nah setelah itu kita siramkan air panas ini saya menggunakan air panas untuk menyiramkannya kira-kira kurang lebih sekitar satu gelas kita siramkan kembali air panasnya kita aduk sampai tercampur merata karena tadi ketannya itu masih keras atau masih kaku jadi kita tambahkan air panas atau air mendidih kalian juga bisa cek ini ketannya masih keras atau sudah agak empuk jika sudah agak empuk seperti ini langsung bisa kita kukuskan ya panaskan panci kemudian saya menggunakan alat pengukus seperti ini dan ini akan saya kukus selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ya setelah ketannya matang disini saya sudah siapkan wadah saya alasi dengan plastik bersih kemudian kita masukkan ketannya ke dalam wadah lalu disini saya juga sudah siapkan alat penumbuk ketan saya alasi menggunakan plastik supaya tidak lengket dan saya ikat menggunakan karet lalu tumbuk ketannya nah disini nanti saya akan menumbuk ketannya ini tidak terlalu lembut ya jadi ditumbuk rada kasar saja sebenarnya selesaikan selera kalian masing-masing saja ya jika kalian ingin menghasilkan uli yang lembut kalian bisa menumbuknya agak lama untuk bagian pinggirannya ini kita tengahkan kita tumbuk sampai sesuai yang kita inginkan ya nah ini sudah mulai agak lembut tapi masih kasar-kasar kita ratakan kita tumbuk terus setelah selesai ditumbuk saya tengahkan bagian pinggirannya dan diratakan ya untuk menengahkan ketannya supaya merata saya menggunakan bantuan sendok nasi atau jentong setelah selesai kita tutup dengan plastiknya dan kita biarkan sampai agak dingin setelah ketannya agak dingin kemudian saya sudah siapkan alas lalu akan saya angkat uli atau jatahnya lalu saya balik alhamdulillah hasilnya seperti ini ini bisa dipotong-potong ulinya juga bisa digoreng ataupun dibakar ya terima kasih teman-teman mudah-mudahan video resep dari saya ini bermanfaat untuk kalian semua selamat mencoba ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati